Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali di channel biobase Indonesia nah kali ini saya akan mengenalkan sebuah alat yang namanya waterbat waterbat itu apa sih waterbat adalah sebuah alat laboratorium yang berisi wadah air panas yang digunakan untuk pemanasan pada sampel-sampel yang digunakan biasanya untuk pemanasan regen atau kultur nah waterbat ini berisi sebuah wadah kotak yang nanti di sini ada heating nah heating ini nanti akan memanaskan suhu yang ada di sini suhu ini kita bisa atur waktunya atau temperaturnya dan sini adalah heatingnya nanti sini ada sensornya dan ini pun dikasih untuk output pembuangan air jadi nanti setelah selesai biasanya air yang ada di dalam wadah ini kita buang jadi untuk mengurangi kadar air yang di sini tidak berkarat pada wadahnya baik nah untuk airnya ini pun harus air suling atau air akuades agar tidak karat pada wadah stainless ini oke saya akan mencontohkan cara pemakaian alat ini untuk menggunanya saya tidak menggunakan sampel hanya mempraktekan pada posisi air yang kita isi dikarenakan saya tidak memakai aquades saya menggunakan air aqua galon oke pertama kita isi air wadah ini dua per tiga atau batas ini nanti jadi tidak boleh terlalu penuh nanti karena sampel yang ada di sini tidak bisa masuk pada posisi tutupnya kita manual satuan kan nah asal heating sudah terendam ini sudah bisa dipakai dua per tiga boleh untuk segini nanti jadi sampel yang di dalam bisa terendam di area sini kurang lebih ini berapa liter ya 15 liter tapi tidak usah dihabiskan dua per tiga saja nah oke cukup yang penting heating ini sudah terendam pada posisinya kalau jika kurang kita ragu kita nggak apa-apa tambahin aja takutnya nanti kurang nah jika nanti kemudian untuk pemakaian sebenarnya kita tinggal masukin sampel yang ada di sini kita tutup untuk wadahnya di sini nanti terdapat sebuah LCD display untuk pengaturan suhu dan waktu dan ini powernya langkah pertama kita connect dulu untuk BKHS40 jadi waterboardnya berbentuk kotak jadi dia sampel ada di dalam langkah pertama kita tekan power on untuk pertama untuk pengaturan ini dia karena alarm ini karena suhunya 10 derajat jadi kita atur dulu untuk set waktunya nah ini nilai yang pertama adalah 0 jadi ini masih pembacaan 10 derajat jadi kita rubah ke 100 jadi kita tambah 20 30 40 50 60 nah kalau ada 100 berarti dia nilainya nggak ada titik jadi kalau masih ada titik berarti masih di bawah 100 derajat oke untuk suhu SP ini adalah suhu temperatur kita ganti untuk waktu pemanasan ini kita ganti 5 menit atau 6 kita arahkan sendiri ini 5 kalau 0 0 ini berarti angka pertama ini udah menit udah oke sini jadi kalau dia nilai brown sama outnya menyala berarti sudah mulai untuk start pemanasan nih angka yang di awal ini dimulai dari 44 derajat baru dia naik atau di suhu pertama itu 30 derajat nah ini sudah mulai naik nanti saat mencapai 100 derajat barulah mulai pemanasan selama 5 menit nah ini sudah mulai naik nah ini di dalam chamber ini output buangan air nah ini adalah isi dari water bath saat suhu mencapai 100 derajat sudah panas ya saat waktu yang bisa sudah habis dia akan turun secara perlahan dan pemanasan sudah berhenti karena sudah waktunya sudah habis baik pada proses ini heading sudah berhenti dan ditunjukkan dengan layar LCD n saya rasa cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati